Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki, Caya Purnamato Ahok, terkait apakah pemerintah daerah DKI Jakarta mempunyai aset gedung yang tidak terpakai untuk dipakai sementara oleh penyidik bares krim apabila pembuatan gedung baru tersebut terrealisasi. Kebares krim menambahkan rencananya gedung pusat laboratorium dan forensik puslapfor dan Inavis Polri yang masih berada di satu gedung dengan bares krim akan dipindahkan ke Sentul, Jawa Barat. Karena itu tidak kan belum, cuman kesiapan saya kan sebagai kabar es krim, kalau nanti benar-benar ada kan kita harus pindah sementara waktu kan. Ini langsung mempunyai gedung baru apa Pak? Tidak, artinya kan saya nanya Pak Gubernur, kira-kira Pak Gubernur punya aset nggak yang bisa kita pinjam. Nah kalau bilang punya, ya kita mau pinjam, tapi sampai saat ini belum, dimana asetnya belum dapat. Berarti takutnya ada konflik-konflik terus gitu Pak, sepertahankan penanganan kasus UPS berkait kembanganan ini? Tuhun nggak, Pak. Tidak ada ya Pak? Sebenarnya kita masih bisa juga menggunakan apa yang ada ya, seperti mungkin kita sementara numpang di beberapa tempat. Namun hal tersebut baru sekedar wacana karena dalam pembuatan gedung baru Barat Skrim tersebut nilainya cukup besar, yakni 800 miliar rupiah. Apakah nantinya akan disetujui oleh pemerintah? Mobus Polri masih menunggu keputusan tersebut. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. 50 pertanyaan umpama, baru bisa 15 ya, mungkin cukup dulu.